Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Kau muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali membahas Gus Ikdam Karena sekarang ini Lagi rame acara harlah Majelisnya Gus Ikdam Nama majelisnya bagus Kau muslimin Sabilu taubah jalan untuk taubat Tapi isinya maksiat Majelis yang dinamakan jalan untuk taubat Tapi isinya maksiat Di acara harlah isinya Nanti kita lihat Videonya lah ya Ya meskipun ada ceramahnya juga Tapi Campurannya itu loh kau muslimin Cobalah kita langsung saja Simak video acara harlah Hari lahir majelis Sabilu taubahnya Gus Ikdam Coba kita langsung simak videonya Ayo yang dari Bali H.E. 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 Sabilu taubah Wajar lah kau muslimin Kalau acara harlah Sabilu taubah Dihadiri Oleh puluhan Bahkan mungkin ratusan ribu orang Wajar Karena apa? Isinya nonton konser gratis Nonton dangdut gratis Isinya seneng-seneng Kalau kita lihat Rangkaian acara Dari harlah Sabilu taubah itu Isinya 90% Maksiat Isinya dangdutan Joget-joget Ketawa-ketawa Kita ambil Satu video saja itulah Gak usah banyak-banyak Kita tampilkan satu video itu saja Sudah mewakili kau muslimin Yang mau lihat Video-video Tentang acara harlah Itu silahkan saja Dicari di facebook Atau di media lain Kami ngambil di facebook itu tadi Dicari saja Harlah Sabilu taubah Nanti keluar semua video-videonya Isinya Gak sejalan dengan syariat islam Pantes Kalau kemudian dihadiri oleh Ratusan ribu orang Dan apakah mereka niatnya untuk cari ilmu Niatnya untuk mencari jalan Untuk taubat Ya kalau niatnya cari ilmu Insya Allah Gak akan datang lah Kekumpulan yang seperti itu Itu isinya dangdutan Dan artisnya juga Bukan cuma satu Apalagi Artis-artis perempuan Yang cantik-cantik Lagunya bagus-bagus Lagunya viral-viral Ya rame lah Pasti rame Gratis pula Gak usah mengatasnamakan Pak Iqdam Gak usah mengatasnamakan Majelis Sabilu Taubah Kalau ngadakan acara konser gratis Isinya puluhan artis Ditambah pelawak Ya pasti rame lah Ditambah lagi Yang tua-tua disuguhi pelawak Disuguhi wayang kulit Pasti rame Makanya Kami ingat perkataan Gustuba Kalau majelis Ghost-Ghost Dugel Itu Disenengi Ketimbang Majelis-majelis Yang isinya ilmu Karena apa Isinya majelis-majelis Ghost Dugel Itu isinya yang dagel Isinya ketawa-ketawa Seneng-seneng Isinya ngundang pelawak Ngundang artis dangdut Ya jelas rame Yang jadi pertanyaan Kau muslimin Ilmunya Pak Iqdam Ini kemana Kok diharlah majelis Yang katanya majelis taklim Yang namanya bagus Sabilu Taubah Tapi diisi dengan Wanita yang nyanyi Dan joget-joget Di atas panggung Ditonton oleh Ratusan ribu Laki-laki Apa gak ngerti Hukumnya Hukumnya itu Seperti apa Ya Mungkin kalau Yang menjelaskan Tentang hukum Perbuatan yang Seperti itu Adalah orang-orang Yang bukan NU Ya mungkin menolak Mungkin menolak Sekarang kita coba Kita Tampilkan Akan kita ambil Sebuah video Ustadz NU lah ya Bagaimana penjelasan Dari Ustadz NU ini Tentang hukum Bagaimana Perempuan Nyanyi-nyanyi Joget-joget Di hadapan laki-laki Yang bukan mahrumnya Ya Coba kita Simak videonya Jadi Suara wanita bukan Aurod Kalau ada wanita ceramah Boleh-boleh saja Nah ke muslimin Kita ambil ceramahnya Buya Yahya ini ya Ini Aswajatulen NU Tulen Ya Kata beliau Suara perempuan Bukan aurot Oke lah Kita terima Kita terima khilaf Bahwa Ada pendapat Yang mengatakan Bahwa suara perempuan Bukan aurot Oke kita terima Dan Karena memang juga Kita Sangat sulit Untuk menghindari Yang namanya Interaksi dengan Perempuan Baik Secara Langsung Atau melalui Media Atau Sengaja Atau tidak sengaja Ya Hampir kita Semuanya Berinteraksi dengan Perempuan Dan coba Kau muslimin Kita lanjutkan Penjelasan dari Buya Yahya Di depan Kau pria Sekalipun Yang dipermasalahkan Bukan suara Akan tapi Mungkin Gerak-geriknya Tubuhnya Dan dananya Itu yang Mula dibenahi Aurotnya Kalau masalah suara Tidak Bukan aurot Dalam hati kita Imam Asyafi'i Radiyallahu Ta'ala'anhu Akan tapi Tetap Aswada Biarpun Bukan aurot Jangan sampai Kita mudah Melularkan suara Di depan Kaum pria Kecuali Diputuhkan Ada pun Jika Bersuara Di depan Kaum pria Dengan Suara yang Dilembut-lembutan Al-khudu' Fil-kawul Suara yang Dilembut-lembutkan Maka haram Hukumnya Karena dia akan Menggoda Menggoda Orang lain Jadi Kata beliau Yang dipermasalahkan Itu bukan Suaranya Akan tetapi Gerak-geri Tubuhnya Dan danannya Itu yang Perlu dibenahi Bahkan Kata beliau Kalaupun Suara itu Bukan aurot Maka Jangan Mudah-mudah Mengeluarkan Suara Di hadapan Pria Kecuali Dibutuhkan Catat Ya Tapi kalau Sampai bicara Di hadapan Pria Dengan dilembut-lembutkan Maka hukumnya Haram Jelas ya Hukumnya Haram Itu kalau Cuma Melembutkan Lah kalau Artis dangdut Penyanyi Itu bukan Hanya dilembut-lembutkan Malah Dituntut Suaranya Supaya lembut Merdu Ya Kalau gak lembut Gak merdu Suara cempreng Siapa yang mau denger Gak ada yang denger Suara sumbang Ya Apa itu namanya Fales Ya gak ada yang denger Males orang dengernya Ya Memang dituntut Suara artis Untuk merdu Untuk lembut Ya Ditambah sambil joget Kalau bisa jogetnya yang asik Ya Goyang pinggul Ditambah lagi itu tadi teriak-teriak Ya Allah Dan niatnya jelas Niatnya apa Supaya ditonton oleh Ratusan ribu mata Ya Ditonton sama laki-laki Ratusan ribu Apa namanya itu Kalau bukan haram Ya La ilaha illallah Kemana ilmunya Ya Ya Allah Dan itu tadi Penjelasan dari Bu Yahya Ya Dan satu lagi Ini kita simak Penjelasan dari seorang Ustadz NU lagi Apakah itu disaksikan secara langsung Atau secara tidak langsung Melalui media televisi Atau melalui berbagai macam aplikasi Yang ada di media sosial saat ini Dijelaskan di dalam kitab Madhahibul Arba'ah Jilid kedua Di halaman ke-43 Wa amar roksun nisa Amama man layahillu lahunna Faharamun bil ijma Adapun Hukum wanita Menari atau berjoget Di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya Maka hukumnya haram Kesuai dengan ijma Kesepakatan para ulama Mengapa demikian Lima yataratab aliha Min asarali syawad wal iftitan Ulimafihi minatahatuki wal muhun Karena perbuatan tersebut Dapat menimbulkan berbagai macam Faktor yang negatif Seperti meningkatkan syawad Menimbulkan fitnah Merusak kehormatan diri Dan juga bisa mengundang Petaka atau mengundang Adapnya Allah subhanahu wa ta'ala Wa liyadubillah Wa mitluhuna al-gilman al-amrad Amama man yastaihim Wa yiftatinubihim Sebagaimana seorang wanita Diharamkan Untuk menari atau berjoget Di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya Maka diharamkan pula Bagi laki-laki amrod Yaitu laki-laki yang tampak cantik Maka bagi mereka diharamkan Untuk menari atau berjoget Di hadapan laki sama penyuka jenis Wal iyadubillah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Jauhkan kita dari berbagai macam hal Yang bisa menimbulkan fitnah Dan juga mengundang Petakanya Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin Nah cukup jelas kalau muslimin ya Jadi untuk para pendukung Pak Iqdam Tolong dipikir lagi lah ya Dipelajari lagi Apakah pantas Orang yang seperti Pak Iqdam Dijadikan guru Dijadikan panutan Bener kau muslimin Kalau melihat rangkaian acara Harlah sabilu taubah Itu isinya cukup membuat Geleng-geleng kepala kau muslimin Isinya Sangat miris ya Sangat miris kita melihatnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik Dan hidayahnya kepada kita semuanya Salam waras Salam akal sehat Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih